Sudah ada, ini jabatannya Let Call ya, Let Call Erlina yang sudah hadir bersama kami di Sapa Indonesia Siang saat ini. Selamat siang Ibu Erlina, Ibu Erlina Harliani yang sudah hadir bersama kami. Ini sudah tergagah, tadi kita ketemu di orang makeup kan? Iya, ketemu di orang makeup, itu sangatlah keibuan, beda. Begitu udah dibalut dengan seragam, saya langsung, bu, selamat siang bu. Tapi Ibu Erlina ini kan kita memaknai hari Ibu dengan sosok perempuan-perempuan yang luar biasa, yang kuat, yang tough. Nah Ibu Erlina ini kalau misalnya Anda juga penasaran, ini memiliki pekerjaan yang memang tidak biasa. Tapi dalam tanda kutip ya, tidak biasa. Yang sebenarnya itu banyak digeluti oleh laki-laki. Iya, ini kan dunianya pria. Awalnya ketika seorang Ibu Erlina ini memutuskan saya mau di sini, saya harus total di sini meskipun tidak biasa. Kenapa? Itu alesannya itu. Mungkin awalnya kami memang sudah berlatar belakang atau basically sudah memang menjadi orang teknik. Dari mulai kuliah, jadi saya sendiri. Beli penerbangan loh itu Ibu. Iya, betul. Jadi kami memang dari awal sudah komitmen untuk menggeluti dunia penerbangan. Jadi alhamdulillah di saat kami masuk TNI AU dengan background, akhirnya saya mendapatkan background teknik. Jadi kami sudah terbiasa. Dan kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Dansat Har 12 yang notabene adalah kami di bawah Satuan Pelaksana Depo Har 10 yang melaksanakan pemeliharaan tingkat berat. Wow. Baik pesawat-pesawat. Biasa ngecek-ngecekin mesin. Ngecek-ngecekin mesin. Kalau yang belum tahu ya Bu Erlina ini kerja apa, ini pemeliharaan pesawat yang tingkat berat mulai dari pesawat bersayap atau yang rotari atau yang helikopter gitu ya. Itu Bu, ini saya mau tanya Bu, itu kan biasanya kan ibaratnya nih kalau kata-kata ngebengkelin pesawat gitu ya Bu ya. Siap. Bener gak sih? Betul. Betul ya, tapi kalau begitu Ibu memiliki tim kan kebanyakan laki-laki dong atau ternyata beneran Ibu satu-satunya perempuan? Siap, betul. Betul Bu. Betul, sangat betul. Karena di TNU sendiri, kebetulan warah yang berkorop teknik itu hanya tiga. Dan kebetulan saya diberi amanat untuk menduduki sebagai Dansat Har 12 yang kaitannya kami itu sebagai Satuan Peliharaan Pendukung. Jadi dalam arti kita melaksanakan perbaikan atau enggak pembuatan komponen pabrikasi yang secara terbatas. Kemudian juga pembuatan interior dan eksterior. Wah luar biasa loh, ini saya menyimak bagaimana tanggung jawabnya seorang Ibu Erlina saja sudah luar biasa. Tapi ada berapa orang Bu kalau bisa dibilang? Satu tim gitu ya? Satu tim. Satu tim ini ada berapa gitu? Kebetulan di kami ada tiga bengkel. Jadi terkait dengan DSP juga, kebetulan DSP kami juga belum memenuhi. Tetapi dengan demikian juga tidak ada masalah. Jadi dari tiap bengkel tersebut kita sudah punya tim yang insya Allah tim itu juga bisa mengendalikan semua. Kalau Ibu-Ibu kan biasa dingatur kan? Manajemen. Manajemennya oke banget. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata Bu Erlina ini kan tempatlah sangat keibuan. Kayaknya momongnya juga dari tadi halus gitu ya. Bu, Ibu pernah marah gak sih Ibu? Jelas, harus itu. Marah Bu. Saya mau tahu deh Ibu kalau lagi marah gimana? Maksudnya timnya kan cowok-cowok semua gak punya deg-degan takut. Aduh nanti kalau saya dilabrak balik gimana nih gitu? Oh enggak. Enggak ya? Gimana Bu kalau marah? Ya kita bisa memposisikan lah pada saat kita harus tegas, harus marah. Memang kalau sudah keterlaluan ya mau gak mau. Gimana maksudnya kalau keterlaluan itu bisa lagi? Segimana gitu? Ya sudah berurang kali misalnya kita peringati sekali dua kali. Masa terus-terusan otomatis kita kasih sanksi lah. Mau gak mau. Mau push up gitu ya? Mau push up atau direndam. Oh, kok, kok, kok. Ternyata nih Bu Erlina. Kita langsung membayangin, kamu rendam. Kamu rendam. Biasanya masih banyak gak sih Bu yang mungkin ya karena melihat sosok ibu yang unil begini. Jadinya mereka mungkin agak bandel, gak mau patuh. Meremehkan mungkin. Mungkin awalnya komitmen kita harus percaya diri akan tugas pokok kita ya. Jadi kita menguasai apa yang kita bidang di situ. Ya mau gak mau mungkin anak buah juga akan manutlah ke kita. Apa yang kita arahkan yang tujuannya juga baik. Akhirnya percaya. Malah aku denger-dengar katanya justru malah menjadi tempat curhat ya bagi satu pasukan. Bisa jadi. Pastilah sebagai pimpinan mau gak mau ya kita terjun bagaimana psikologi anak buah kalau misalnya ada masalah. Kan itu mempengaruh ke kinerja. Mau gak mau. Jadi kita harus telusuri bagaimana kita ambil solusinya ya. Sehingga kinerja itu tidak akan menurun demikian. Jadi bisa tetap bersemangat. Ini ibu di tempat kerja juga. Ibu di tempat kerja. Tapi kita juga akan bicarakan soal ibu di rumah. Bu Erlina sempat masak nasi goreng gak? Bikin orek tempe gitu. Atau mungkin apa masakin seblak gitu buat anak-anak. Karena anak-anak diandung kan. Iya betul. Masih sempat gak sih? Masih sempat. Masih sempat. Kita kan pagi-pagi bangun pagi udah otomatis harus menyiapkan untuk mereka sarapan. Untuk anak, untuk suami. Itu udah kewajiban. Jadi kita bisa. Ngaturnya? Ya itu kembali lagi komitmen kita. Kita harus bisa mengatur diri. Membagi waktu lah. Mana yang harus diutamakan. Mana yang memang kita saat genting kita gak bisa ya. Harus ada komitmen juga sama suami. Jadi toleransi lah. Karena kalau suami kan sama-sama nih. Sama-sama dari Litbang TNI AU juga suaminya gitu kan. Pernah gak sih ada yang protes? Mulai dari suami atau mulai anak-anak. Anak dia, anak-anak. Ya pasti kalau protes pasti anak kadang-kadang kan. Mereka ingin sama kita tapi dia belum bisa kan waktunya ya. Tapi kita kasih pengertian lah. Maka di saat hari libur ya otomatis kita untuk keluar dia lah full. Mending libur gitu ya. Soalnya kan anak yang paling besar itu lagi senang-senang. Curhat dong pasti dong. Ya betul. Udah beger lah istilahnya. Oke Bu Erlina yang terakhir. Aku ingin tahu juga apa yang ingin Bu Erlina sampaikan kepada para perempuan di Indonesia. Supaya bisa memiliki kekuatan seperti Bu Erlina. Silahkan. Ya betul. Saya sampaikan kepada para ibu-ibu atau regenerasi. Terutama yang wanita. Jangan pantang menyerah. Apapun kalau kita punya kemampuan di berbagai sisi atau profesi dan sebagainya. Pasti kita gali, kita bali semangat. Insya Allah bisa. Oke. Gender bukan halangan ya Bu? Tidak ada halangan. Apa itu gender? Tidak ada kenalannya. Tidak ada gender. Ceritanya Bu Erlina memiliki kejutan buat kita. Kita kasih kejutan balik gimana? Kita kasih sebagai bentuk apresiasi juga untuk ibu Erlina. Kita mau berikan kejutan. Ibu Erlina boleh dong? Dimana? Nah ini dia. Nah ini Ibu Erlina. Sebagai kejutan dari kita, kita memberikan bunga kasih sayang. Silahkan ini. Ibu Erlina terima kasih sudah menjadi. Terima kasih. Pertama perempuan yang hebat luar biasa.